Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gubondera channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serginya nah kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Hadi Katamso yang sudah lama sekali maaf ya Mas Hadi Katamso saya sempat lupa saya sudah janji mau memberikan atau menjawab pertanyaan dari Mas Hadi Katamso tapi karena lupa jadi lama baru di coba saya ulas ya itu karena kemarin saya juga dapat pertanyaan dari rekan dari temen lain juga tentang merpati yang ngurak ya mabung yang mabung tapi bulunya enggak beraturan tercabutnya itu tidak beraturan kadang dua tiga secara bersamaan di sebelah kanan kemudian musul yang sebelah kiri terus urutannya itu harusnya dari satu dua ini satu tiba-tiba yang kelima lepas atau yang ketujuh lepas gitu ya jadi dan itu itu juga biasanya eh lama sekali ya begitu diharapi dia akan ambrol begitu lagi itu biasanya eh karena ada ketidak apa ya ketidak seimbangan antara naluri alam apa naluri alam Yahdiya dengan Hai apakan ataupun apapun yang kita berikan apapun perlakuan kita jadi seolah-olah dia itu stres karena fungsi bulu sebenarnya pada merpati itu ada beberapa ya yang pertama itu untuk mempercantik diri biasanya kalau apa bulu yang bagus kan mengkilat bersih Hai kemudian juga untuk mekanisme pertahanan diri bulu itu berguna untuk saat dia terbang kalau lapisan lilirnya itu masih bagus atau masih banyak atau masih tebal maka dia akan terbang bagus ya jadi ini gesekan antara bulu dengan udara itu kecil jadi dia bisa terbang cepat bisa terbang lincah dan tenaga yang dikeluarkan kecil tapi dia mampu menempuh jarak yang lebih jauh atau lebih tinggi ataupun apa ya istilahnya ya yang jelas lebih efisien ya kalau misalnya lapisan lilirnya bagus baik masih tebal kemudian yang kedua untuk menjaga dia dari dingin kemudian apalagi ya kurang lebihnya itu ya untuk mempercantik diri untuk mekanisme pertahanan diri dan juga untuk kepentingan dia terbangnya nah secara alami sepengetahuan saya itu dia setiap sembilan bulan sekali itu dia akan ngurak atau mabung nah hal-hal yang menghambat dia mabung biasanya karena perlakuan kita terhadap burung itu dari makanannya atau dari pelatihan pada saat pelatihan itu biasanya makanannya ber protein tinggi ya itu akan mempertahankan bulu yang menempel pada merpati atau bulu merpati itu tidak gampang copot kemudian saat dia dilatih itu biasanya ketika dia mulai melepaskan beberapa bulunya itu karena memang dia masih masa latihan tetap kita latih jadi bulu-bulu itu akan kencang kembali ya kencang ulang atau gimana ya jadi lagi kencang kencang lagi lah gitu saatnya dia mabung melepasan bulu karena kita beri protein tinggi dan juga latihan itu biasanya kencang lagi bulunya nah saat kencang lagi itu maka mat mabungnya gagal ya teman-teman dan juga masa dikat amso saat dia gagal maka dia akan tambah kencang lagi kemudian masuk ke masa mabung lagi kita latih lagi karena baru lepas satu-dua bulu kita latih lagi dia kencang lagi nah kemudian saat dia memang sudah terlalu tua bulu itu terlalu tua itu maka walaupun kita latih begitu masuk mangsa mabung saat mabung dia akan melepaskan bulu dan nah disitulah itu biasanya bulu itu nggak teratur lepasnya di terutama di bulu sayap yang kelihatan sekali ya itu mungkin taruhlah kita anggap itu sebagai stress ya Nah itu kalau udah gitu nanti mabungnya bisa dua tiga kali teman-teman dua tiga kali mabung saat dia mau sudah mabung karena karena yang mabung yang awal-awal itu terhambat kita mainkan atau kita kasih protein tinggi nah saat dia memang sudah betul-betul nggak mampu mempertahankan bulu-bulu ini maka bulunya akan jatuh secara tidak peraturan kemudian itu kalau sudah rapi dia akan jatuh lagi jadi saya punya itu yang sering dilatih itu ya dan juga burung rumah saya dulu itu sampai tiga dua tiga kali mabungannya begitu mabung sudah halus baru mau dimainkan dia mabung lagi kemudian baru mah udah lah Allah udah rapi mau dimainkan mabung lagi nah setelah itu baru dia seperti sedia kalah dia mabungnya rutin dan rapinya juga kenceng ya untuk bulunya jadi kita mainkan sudah bisa jadi kalau pemecahan masalah yang begini ini sebaiknya waktu dia sudah mulai mabung awal sudah mulai meletik 123 itu turun atau jatuh itu sebaiknya kita hentikan dulu nantiannya kalau ingin ini ya ingin mabung yang tuntas ya kita hentikan dulu makanannya jangan diberi yang protein tinggi nanti kalau saat dia sudah selesai mabung atau saat mulai tumbuh ya mulai tumbuh bulu-bulu halusnya sudah boleh ngebung-ngebung itu itu baru dikasih protein lagi kasih minyak ikan itu supaya dia bagus ya untuk hasil pertumbuhannya karena dalam 9 bulan itu biasanya apa namanya lapisan ilirnya itu akan habis maka dia memang harus saatnya mabung nah sebaiknya di saat-saat begitu kita biarkan dulu dia mabung rata-rata itu 9 bulan kalau menurut pengamatan saya diunggas itu 9 bulan untuk merpati 9 bulan atau 10 bulan lah untuk burung-burung kicau itu juga saya perhatikan 9 bulan dia akan mabung nanti dia selesai mabung itu sekitar dua dua setengah bulan baru rapi betul-betul rapi bulunya sudah tua dan siap dimainkan lagi Hai itu ya Masa Hadi Katamso coba diperhatikan saat dia mulai mabung sebaiknya saat dia sudah mulai mabung sebaiknya kita hentikan saja latihannya dan kita mabungkan saja dia kecuali nanti panjenengan atau teman-teman semua siap untuk menghadapi dia masa mabungnya sampai berkepanjangan juga enggak apa-apa sih karena mungkin ada kepentingan untuk lomba atau apa silakan saja tapi yang jelas untuk mabung yang tertunda itu sebaiknya teman-teman bersiap-siap untuk menghentikan atau menghadapi merpati itu mabungnya enggak teratur kalau ingin teratur ya sebaiknya setiap masa mabung ya kita mabungkan saja kita biarkan saja dia supaya mabung dan nanti kembali dimainkan setelah selesai mabung kalau dia teratur mabungnya waktunya teratur itu mabungnya juga cepat enggak lama seperti kalau dia dipaksakan untuk main kemudian mabungnya tertunda hehehe itu ya Masa Mas Hadi Katamso dan teman-teman sekalian semoga video ini bermanfaat dan saya sangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh